Di titik lainnya sederhana di halaman gedung Mahkamah Konstitusi, hari ini digelar pelantikan gugus tugas yang akan menangani sengketa pemilu 2024. Dipimpin Ketua MK Soehartoyo, anggota gugus tugas penanganan perselisihan hasil pemilu mengucap sumpah. Usai KPU rampung mengesahkan hasil rekapitulasi suara nasional, Mahkamah Konstitusi bersiap menerima gugatan sengketa hasil pemilu. Ketua MK Konstitusi dan ini secara resmi melantik saudara-saudara dalam penugasan yang baru di lingkungan kepanitraan dan sekitar dan jenderal Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam tugas sebagai gugus tugas penanganan perkara BAPU, saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Kami akan ajak Anda langsung menuju ke gedung Mahkamah Konstitusi, ada jurnalis Kompas TV, Fedriska Ananda. Selamat petang, Rizka. Usai tadi gugus tugas dilantik, seperti apa nanti tahapan gugatan sengketa pemilu di MK dan siapa saja, Rizka, hakim MK yang akan menangani perkara sengketa pemilu? Selamat petang, Ibrahim dan juga saudara. Ini terkait dengan bagaimana mekanisme penanganan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi, ini sudah diatur sebetulnya dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 17 tahun 2009 tentang pedoman beracara dalam penanganan perkara hasil pemilu, di mana dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi ini telah diatur bagaimana mekanisme terkait dengan pendaftaran dan juga terkait dengan berapa lama penanganan perkara pemilu ini akan ditangani oleh Mahkamah Konstitusi. Kalau misalkan kami dapatkan dasar hasil salinan dari Peraturan Mahkamah Konstitusi ini diatur bahwa terkait dengan penanganan perkara, terkait dengan untuk pilpres ini selama 14 hari kerja. Jadi kalau misalkan ada nanti laporan ataupun aduan terkait dengan sengketa pemilu yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi ini akan dilaksanakan bersidang selama 14 hari. Nah ini kalau misalkan untuk pilpres. Kalau untuk pemilihan legislatif sendiri ini diatur, ini harus diselesaikan sidang dalam 30 hari dengan mengerahkan semua sumber daya dari Mahkamah Konstitusi. Namun tadi kalau misalkan kami dapatkan catatan Ibrahim dan juga Saudara bahwa terkait dengan sumber daya yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi tadi diberikan catatan begitu ya oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Pasuhar Toyo yang mengatakan bahwa semua sumber daya yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi akan dikerahkan. Terkecuali adalah Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Ini terkait dengan sengketa yang kemarin sempat ramai begitu terkait dengan pencapresan dari Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming. Nah terkait dengan pendaftaran sendiri tadi juga disampaikan bahwa diatur juga dalam pedoman beracara pengaturan perselisihan hasil pemilu ini dimana ini maksimal 3x24 jam dari hasil rekapitulasi dari KPU. Jadi artinya saat ini Mahkamah Konstitusi masih menunggu hasil rekapitulasi dari KPU dimana nanti maksimal ini tanggal 20 Maret mendatang. Artinya 3 hari ataupun tanggal 23 Maret nanti Mahkamah Konstitusi secara resmi sudah dapat menerima laporan adanya sengketa pemilu terkait dengan hasil rekapitulasi KPU yang akan diumumkan nanti pada tanggal 20 Maret mendatang, Ibrahim. Jadi 8 hakim MK nanti bisa menangani perkara kecuali tadi, Anwar Usman, Fedriska. Ya Ibrahim seperti yang tadi disampaikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi ini seluruh hakim konstitusi yang saat ini bertugas, ini dikerahkan terkait dengan yang akan dihadapi oleh Mahkamah Konstitusi yakni terkait dengan seketa pemilu ini terkecuali Anwar Usman tadi begitu ya. Dan juga kemudian dari Mahkamah Konstitusi ini juga telah melakukan coaching klinik begitu terhadap staff-staffnya, terhadap sumber dayanya. Ini sudah dilaksanakan coaching klinik selama 4 hari dimana ini berkaitan dengan integritas dari masing-masing staff dimana yang ditekankan ini adalah terkait dengan integritas dalam penanganan perkara pemilu dimana ditekankan bahwa staff ataupun sumber daya dari Mahkamah Konstitusi ini ditekankan untuk tidak diperbolehkan menerima apapun ataupun tawaran apapun dari pihak luar. Artinya dari Mahkamah Konstitusi ini berkomitmen untuk dapat melaksanakan penanganan perkara pemilu ini dengan berintegritas dan juga beradilan begitu yang tadi disampaikan oleh Ketua dari Mahkamah Konstitusi Swartoyo, Ibrahim. Terima kasih, Fedris Kananda untuk laporan Anda langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta.